Eh hai centil, ibarat kata kalau orang lagi sakit pasti diobatin, bahkan sampai ada yang dioperasi. Nah berikut ini adalah artis-artis Indonesia yang dikosipkan melakukan operasi. Apanya yang sakit ya? Masalahnya ini adalah operasi plastik. Menurut Anda apanya yang sakit? Yuk ah kita lihat. Kita mulai dengan si pemilik goyang gergaji, Dewi Persik. Dewi Persik terkenal dengan jawaban yang diplomatis dalam menanggapi pertanyaan. Apalagi kalau ditanya soal operasi plastik. Dimulai dengan berdalih hanya melakukan setrika pipi atau melakukan tritmen tubuh secara bertahap. Percayakah Anda? Selain dikosipkan melakukan operasi plastik pada bibir dan wajahnya, DP juga sempat mengguncang dunia persilatan yang menyebutkan dirinya melakukan operasi selaput darah atau keperawanan. Suatu sensasi yang luar biasa yang aku berikan kepada suami saya. Jadi pertanyaannya, engkau masih gadis atau sudah janda? Semakin sulit dijawab olehnya. Apakah Anda bisa menjawab pertanyaannya? Dan kabarnya nih, demi menunjang penampilannya sebagai anak buah dari Ahmad Dhani di Republik Cinta Manajemen, DP kembali lakukan operasi plastik. Buset! Kalau kita nyalain api di sebelah dia, bisa kebakar semua kali ya itu badannya. Kemudian ada Mimi, eh, Momos, eh, dipanggilnya apa sih dia sekarang? Ya udah, Chris Dayanti aja ya. KD seorang diva yang sudah terkenal namanya hingga kancah internasional. Penampilan cantik is a must bagi dirinya, baik itu segedar di rumah maupun di luar rumah. Selain make up yang membantu KD dalam mempercantik diri, kabarnya KD juga pernah melakukan operasi plastik di daerah hidung dan payudara. Kalau Anda pernah membaca buku biografi miliknya, disitu diceritakan bagaimana penampilan KD di saat masih kecil ataupun sebelum jadi airtong. Yang bisa dibilang jauh dari yang namanya cantik. Hidung yang pesek dan kulit yang kusam, begitulah KD menceritakan dirinya sebelum terlihat seperti saat ini. Make up dan operasi plastik memang membantu penampilan KD di atas panggung. Bagaimana KD tanpa itu semua? Jawab aja sendiri. Bermula dari muncul foto-fotonya zaman SMA, Syahrini langsung diterpah gosip operasi plastik. Dalam fotonya tersebut, Syahrini memang terlihat sangat berbeda. Dari bentuk hidung, mata, sampai ke bagian bokongnya. Namun lagi-lagi, memang gak pernah ada yang maling ngaku. Begitupun Syahrini yang membantah berita tersebut dan menurutnya, semua ini asli loh, bukan tambelan, cantelan, atau kempolan kayak jambulnya. Syahrini emang gak ngaku soal operasi plastiknya dan juga gak pernah ngaku soal pacar barunya. Tapi, kalau soal persiapan rempongnya bertemu David Beckham, baru deh tuh belak-belakan. Gimanapun cara yang dilakukan para artis ini untuk mempercantik diri sih, sah-sah aja ya, asal gak ngebahayain orang lain dan diri sendiri. Jebol lagi, operasi lagi, jebol lagi, operasi lagi, bisa-bisa jebol beneran. Ih, atuhut. Terima kasih.